5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik Tema 1, Hidup Rukun, Kelas 2, Subtema 1, Hidup Rukun di Rumah, Pembelajaran 2 Mari kita langsung simak pembelajarannya Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya Perhatikan sampul bukunya Ini adalah buku yang dibelikan ayah untuk Mutiara Nah buku tersebut ada sampulnya adik-adik Dalam buku tersebut ada gambar burung Garuda Nah tentunya kalian sudah pernah melihatnya Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia Burung Garuda besar, gagah, dan perkasa Lihatlah perisainya Nah adik-adik bisa lihat perisainya disini Di dadanya itu ada perisai Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila Pancasila adalah dasar negara kita Nah di dalam Garuda Pancasila ini Ada perisai Dimana perisai tersebut terdapat simbol-simbol Dari sila-sila pada Pancasila Nah disini kita bisa lihat dalam perisainya Ada bintang, ada rantai emas, ada pohon beringin, ada kepala banteng, dan ada padi dan kapas Pancasila berasal dari dua kata Yaitu panca dan sila Nah panca sendiri artinya adalah lima Sedangkan sila itu artinya dasar atau aturan Jadi panca sila itu artinya lima dasar atau lima aturan Makanya disini dalam perisainya ada lima gambar yang menunjukkan masing-masing sila pada Pancasila Nah kita perhatikan disini adik-adik Kita harus memahami dan menghafal lima sila yang ada pada Pancasila Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa Maka dalam perisai tersebut lambangnya adalah bintang Sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab Disitu dilambangkan dengan rantai emas Lalu sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia Dilambangkan juga dengan gambar pohon beringin Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Dilambangkan oleh kepala banteng Sila terakhir atau sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Itu dilambangkan dengan simbolnya padi dan kapas Nah adik-adik harus menghafalkan lima sila Pancasila Sekarang kita ingat lagi ya Sila pertama tadi simbolnya adalah bintang Karena berhubungan dengan ketuhanan yang Maha Esa Sila kedua itu simbolnya rantai Sila ketiga simbolnya pohon beringin Sila keempat simbolnya kepala banteng Jadi sila keempat itu simbolnya kepala banteng Dan sila kelima simbolnya adalah padi dan kapas Jadi kalian harus tahu masing-masing simbol dari sila-sila Pancasila Contoh penerapan sila pertama Pancasila Jadi sila pertama Pancasila itu berhubungan dengan kegiatan keagamaan kita Yang berhubungan juga tentang kegiatan kita beribadah kepada Tuhan Jadi sila pertama pastinya tentang beribadah Nah dalam gambar ini kita tahu Ini menerapkan sila pertama Pancasila Contohnya gambar orang yang sedang melakukan sholat Keluarga yang sedang berdoa sebelum makan Keluarga yang pergi ke gereja Lalu ada juga keluarga yang sedang beribadah di pura Beribadah di wihara Beribadah di klenteng Jadi ini menerapkan sila pertama Pancasila Di Indonesia ada enam agama Yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu Contoh sila pertama yang kita lakukan di rumah Jadi ini adalah penerapan sila pertama yang bisa kita lakukan di rumah Beribadah bersama keluarga Berdoa bersama keluarga Berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar Lalu untuk yang berumat agama Islam bisa membaca Al-Quran Untuk yang Kristen dan Katolik bisa membaca Al-Quran Hindu, Buddha, dan Konghucu bisa membaca kitab Sesuai dengan agamanya Nah disini adik-adik itu menerapkan sila pertama Pancasila Jika kalian rajin beribadah Saat berdoa dan beribadah Kita harus bersungguh-sungguh Karena kita berdoa kepada Tuhan Pastinya harus dengan sikap yang baik Dan sungguh-sungguh waktu berdoa Apakah kamu masih ingat dengan kata ungkapan? Ungkapan adalah kata yang memiliki arti lainnya Masih ingatkah kalian arti ungkapan buah tangan dan buah hati? Nah ungkapan buah tangan dan buah hati ini Sudah kita pelajari di pembelajaran 1 Tunjukkan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan berikut ini Ada percakapan antara Udin dan Mutiara Nah kita akan baca percakapan ini Lalu kita akan temukan Mana saja yang ada ungkapan di situ Buku kakak banyak sekali kata Udin Kakak memang senang membaca buku Jawab Mutiara Wah kakak memang pantas dijuluki kutu buku Ayo kamu juga harus rajin membaca Ini ada buku cerita bagus Judulnya Bintang Lapangan Kata Mutiara Ceritanya tentang apa kak? Tanya Udin Cerita tentang pemain sepak bola Yang rendah hati meskipun sudah terkenal Berarti dia tidak besar kepala ya kak? Terima kasih ya kak Saya boleh meminjam buku kakak Kata Udin Sama-sama di jawab Mutiara Nah ini percakapan Udin dan Mutiara Di dalamnya ada ungkapan Ayo coba adik-adik cari Mana saja ungkapan yang ada di bacaan ini Ya pertama yang kita temukan adalah Ungkapan kutu buku Nah nanti kita akan cari tahu nih Apa artinya kutu buku Lalu apakah ada lagi? Ya bintang lapangan Hah masa di lapangan ada bintang kak? Nah itu ungkapan adik-adik Karena memiliki arti yang lain Apakah ada lagi? Ya ada ungkapan rendah hati Lalu yang terakhir ada ungkapan besar kepala Nah kita pelajari satu persatu Kutu buku artinya adalah orang yang suka membaca buku Bintang lapangan artinya orang yang ahli dalam olahraga Nah ini adik-adik harus tahu Kutu buku itu bukan artinya buku yang ada kutunya Tidak tetapi orang yang suka membaca buku Sedangkan arti dari bintang lapangan adalah Orang yang ahli dalam olahraga tertentu Sekarang rendah hati Rendah hati itu artinya adalah tidak sombong Jadi harus tahu nih rendah hati artinya itu tidak sombong Kalau besar kepala itu artinya sombong Bukan kepalanya besar adik-adik Tapi disini ada sifat sombong di dalamnya Nah sekarang kita pelajari satu persatu tentang ungkapan tadi Contoh kalimat dengan ungkapan kutu buku Nah disini Kak Citra akan beri contohnya Dio itu anak yang kutu buku Nah dari kalimat ini kita bisa mengetahui artinya Bahwa Dio itu anak yang suka membaca buku Karena kutu buku Karena kutu buku artinya adalah suka membaca buku Contoh yang kedua Ria dipanggil si anak yang kutu buku Artinya Ria dipanggil si anak yang suka membaca buku Nah sekarang kita lanjutkan Contoh berikutnya adalah ungkapan bintang lapangan Ronaldo menjadi bintang lapangan sepak bola Artinya Ronaldo menjadi pemain yang ahli dalam bidang olahraga sepak bola Karena bintang lapangan artinya adalah pemain yang ahli dalam bidang olahraga Contoh selanjutnya Susi Susanti menjadi bintang lapangan bulu tangkis Artinya Susi Susanti menjadi pemain yang ahli dalam bidang olahraga bulu tangkis Kita lanjutkan ke contoh kalimat dengan ungkapan rendah hati Walaupun Vio juara kelas Ia tetap rendah hati Artinya walaupun Vio juara kelas Ia tetap tidak sombong Karena arti rendah hati adalah tidak sombong Orang kaya itu rendah hati Itu berarti artinya Orang kaya itu tidak sombong Kita lanjutkan ke ungkapan berikutnya Yaitu ungkapan besar kepala Orang itu besar kepala Artinya bukan orang itu kepalanya besar adik-adik Tapi disini artinya orang itu sombong Nah contoh kalimat berikutnya Vivi juara kelas dan anaknya besar kepala Artinya Vivi juara kelas dan anaknya sombong Nah adik-adik tidak boleh ya besar kepala ya Karena itu tidak baik Nah dalam percakapan tadi Antara Udin dan Mutiara Kita sudah menemukan berbagai macam ungkapan dan artinya Ya ada kutub buku, bintang lapangan, rendah hati, dan besar kepala Dari percakapan ini ada pertanyaan yang harus adik-adik jawab Yang pertama Apa arti ungkapan tersebut? Nah tadi Kak Cita sudah jelaskan ya Arti masing-masing ungkapan Coba kalian ulangi Apa itu kutub buku? Ya kutub buku adalah sebutan untuk orang yang suka atau gemar membaca Lalu apa itu bintang lapangan? Ya bintang lapangan itu orang atau pemain yang ahli dalam bidang olahraga Lalu ada rendah hati yang artinya tidak sombong Lalu ada besar kepala yang artinya sombong Pertanyaan kedua Apakah Udin dan Mutiara saling menyayangi? Iya Udin dan Mutiara saling menyayangi Bagian percakapan manakah yang menunjukkan mereka saling menyayangi Nah tadi si Mutiara meminjamkan buku kepada Udin Nah itu menunjukkan kasih sayang Menunjukkan bahwa mereka saling menyayangi Pengamalan sila keberapakah Yang ditunjukkan oleh Udin dan Mutiara yang saling menyayangi ini Nah untuk saling menyayangi ini menunjukkan Pengamalan sila Kedua Pancasila Apakah kamu menyayangi kakak, adik, saudara, dan orang tuamu di rumah? Kak Citra yakin pasti kalian menyayangi keluarga kalian Tuliskan contoh pengalamanmu yang menunjukkan Kamu menyayangi kakak, adik, saudara, atau orang tuamu Coba adik-adik buat Pengalaman apa yang pernah kalian lakukan yang menunjukkan kasih sayang Kepada orang-orang di sekitarmu Contoh kamu membantu ibumu memasak Itu berarti kamu menyayangi ibumu Atau berbagi makanan dengan kakak dan adik Itu juga menunjukkan rasa saling menyayangi Nah disini kak Citra punya gambar Ada lima gambar bagaimana berjalan yang baik Pertama kita lihat gambarnya adalah berjalan ke depan Nah adik-adik kalau kalian berjalan jangan berjalan mundur ya Karena kita pasti tidak bisa melihat bagian belakang kita Berjalan yang tepat atau berjalan yang baik itu berjalan ke arah depan Sikap berjalan yang baik Pandangan lurus ke depan Nah ketika kaki kita melangkah tangan kita juga mengayun Lalu berjalan ke belakang Boleh dilakukan tapi harus dengan pengawasan orang dewasa Supaya orang dewasa bisa mengarahkan apakah nanti ada benda di belakang kita atau tidak Lalu ada berjalan ke samping Ini bisa kalian praktekkan juga ya adik-adik di rumah Dan berjalan berkelompok dengan rapi Nah sekarang kita belajar teknik berjalan disini Sikap badan kita saat berjalan itu harus tegak Tidak boleh membungkuk Nah ya badan kita harus tegak Saat berjalan harus dimulai dari kaki sebelah kiri Saat kita berjalan maka kaki kita akan melangkah dan tangan kita akan mengayun Jadi secara otomatis ketika kita berjalan kaki kita melangkah dan tangan kita mengayun Langkah kaki dan ayunan tangan harus berlawanan Nah disini jika kaki sebelah kiri yang melangkah Maka tangan yang mengayun adalah tangan kanan Bukan kok sebaliknya adik-adik Tangan kiri kaki kiri yang melangkah Tangan kiri yang mengayun itu salah Harus berlawanan Jika kaki sebelah kanan yang melangkah Maka tangan yang mengayun adalah sebelah kiri Berjalan yang baik adalah berjalan ke arah depan Nah ini adik-adik tentang teknik berjalan yang baik dan benar Coba kalian praktekan nih Kalian berjalan dengan baik dan benar Langkah kaki dan ayunan tangan harus berlawanan arah Demikian tadi adik-adik untuk pembelajaran kita hari ini di tema 1 hidup rukun Sub tema 1 hidup rukun di rumah pembelajaran 2 Semoga video pembelajaran hari ini bisa membantu kalian saat belajar di rumah Jangan lupa untuk saksikan video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Sampai jumpa dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sub indo by broth3rmax